Ekonomi kita juga lagi gak tahu, ini kedepannya gimana gitu ya. Semua market lagi wet and see. Melakukan rebalancing terhadap financial planning kita. Untuk kita seorang investor ini kayaknya rugi dikit aja itu, wow gitu ya. Apakah saham bisa ada juga yang menarik? Otomatis ada. Sekubunga yang naik gitu ya, otomatis segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan, mulai dari pinjaman dan lain-lain, ini juga masih harus diperhatikan. FinCast, Kamis jam 12.30, hanya di IDX Channel. Terima kasih.